Dan untuk mengetahui kondisi terkini di rumah sakit Polri, kita bergabung dengan reporter Rima Puspasari di sana. Selamat siang, Rima. Bagaimana proses identifikasi korban ledakan pabrik hingga siang ini? Apakah ada perkembangan terbaru? Rima. Rima, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Fandi dan juga pemirsa. Sampai saat ini untuk proses identifikasi dari korban ledakan kebakaran pabrik kembang api di kawasan Kosambi, Tangerang, pihak dari tim DVIRS Polri Kramatjati telah berhasil mengidentifikasi 9 jenazah. Dan untuk 5 jenazah diantaranya bernama ASEP asal Subang Jawa Barat, kemudian Aminah, lalu Maryanti, kemudian Nilawati, dan juga Unia yang keempatnya berasal dari Tangerang. Dan kelima jenazah tersebut, Fandi dan juga pemirsa berhasil diidentifikasi dengan berdasarkan data rekam medis, kemudian struktur gigi, DNA, dan juga properti. Dan sampai saat ini kami bersama rekan-rekan media lainnya masih menunggu untuk informasi lebih lanjut mengenai proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVIRS Polri. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga sampai saat ini, tim DVIRS Polri masih terus melakukan proses identifikasi selanjutnya kepada beberapa korban jenazah lainnya yang memang perlu diketahui untuk kondisi korban kebakaran ini sendiri mencapai luka bakarnya 100%. Sehingga untuk pihak dari tim DVIRS Polri pun harus mencocokkan dengan DNA, kemudian juga struktur gigi, serta properti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Fandi.